Intro Pemirsa zona resiko penyebaran COVID-19 secara nasional membaik, bahkan pada pekan ini kondisinya sudah tambah menguning. Data yang dikeluarkan saat gas penanganan COVID-19 nasional pada Jumat 8 April 2022 menunjukkan zona merah sudah 3 pekan ini tidak ada lagi. Ada 3 jenis zona yaitu oranye atau risiko sedang, zona kuning atau risiko rendah, dan zona hijau atau tidak ada kasus. Dilihat dari data, zona oranye berkurang dari 53 kabupaten kota atau 10,31 persen menjadi 17 kabupaten kota atau 3,31 persen. Sedangkan zona kuning jumlahnya bertambah lagi. Dari 458 kabupaten kota atau 89,11 persen, di pekan lalu menjadi 494 kabupaten kota atau 96,11 persen. Zona hijau tak ada kasus, masih sama dengan sepekan sebelumnya sebanyak 3 kabupaten kota atau 0,58 persen. Untuk Bali dalam sepekan terakhir ini jumlah kasus hariannya mengalami fluktuasi. Untungnya zona risiko COVID-19 tidak mengalami perubahan. Kondisinya masih sama dengan sepekan sebelumnya. Zona risiko Bali tidak berubah. Seluruh kabupaten kota kini ada di zona kuning. Bahkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, Bali juga masih menjalani level 2. Pemberlakuan PPKM level 2 ini berlaku mulai 5 sampai 18 April. Sementara itu untuk kasus aktif mencapai 523 orang. Saat ini menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Maderantin, terdapat 53 rumah sakit rujukan dan 6 lokasi isolasi terpusat isoter di seluruh kabupaten kota. Kapasitas isoter yang disediakan menjadi 730 bed. Tidak ada pasien yang menjalani isoter. Pada keterangan tertulisnya, Kamis, Rentin yang merupakan Sekretaris Satkes Penanganan COVID-19 Bali ini mengatakan, vaksinasi booster di Bali sudah mencapai 55,17 persen. Semua kabupaten kota sudah melampaui 30 persen, bahkan dan pasar 71,58 persen. Sudah tervaksinasi dosis penguat per 7 April sebanyak 1.659.535 orang. Diadewi Bali Post melaporkan. Terima kasih.